babu fadlis samahah fil bai'i wa shira bab keutamaan toleran lembut fil bai'i wa shira dalam jual beli wal akhdi wal akhdi dalam mengambil dan memberi mengambil hak, memberi kewajiban wahusni lukhoda wattaqodi dan bagus dalam menunaikan menunaikan janji, menunaikan utang wattaqodi dan menuntut untuk menunaikan maksudnya nagih mun, nagih utang nagih janji menagih janji, menagih utang takwodi mengajukan sengketa wa irjahil mikyal wal mizan dan melebihkan takaran dan timbangan wanahianetotvif larangan dari mengurangi timbangan utafifin wa fadli indoril musir keutamaan memberi tempo baik kepada yang mudah wal mu'asir juga kepada yang susah wal wad'anhu dan membebaskan utang maksud indor memberi tempo dalam pembayaran utang sebagaimana difirmankan Allah dalam surat al-Baqarah wa inka nadhu wa usratin fanadzirotun ila maizarah musrah susah nazirah tina intidor daguan kasih waktu maizarah tina yusrun sampai mudah saya tidak terlalu faham mengapa imam an-nawawi menuliskan bab ini dalam kitab jihad karena memang saya tidak belajar riadu sholihin sebagaimana sunnah para ulama diajar teh yang guru itu juga tamat belajar yadu sholihin dari gurunya yang gurunya itu juga tamat belajar dari gurunya terus di kampus dokter ahmad luthufatullah beliau belajar riadu sholihin tamat dari syekh muhammad sa'id robdan al-bu'tih rahimahullah yang wafat di tembak kuisis di suriah yang nulis kitab fikus siroh terkenal ramdan al-bu'tih nah beliau tamat dan syekh ramdan al-bu'tih juga tamat dari gurunya nah saya tidak demikian karena saya tidak tahu di indonesia siapa yang pernah tamat belajar riadu sholihin dari gurunya langsung bisa menjelaskan kenapa bab ini begini dan begitu selain mungkin Imam Anawawi menuliskan bab tentang toleran dalam jual beli dalam menagi utang dalam timbangan dalam utang piutang dalam transaksi ekonomi ini mungkin karena termasuk bagian dari jihad juga jihad ekonomi sebagaimana kita lihat di dalam Quran surat Ali Imran ketika Allah selesai menjelaskan tentang perang badar maka Allah kemudian melanjutkannya dengan ya ayuhal ladhina amanu latak kulur ribah ad'afam mudha'afah jadi tentang ribah karena memang ini terkait perang perang terkait jihad lamun temake perang mualbisa beres yang kedua di surat Al-Baqarah sendiri Allah memaklumatkan demikian kalau mereka tidak mau berhenti dari ribah umumkan perang jeng Allah jeng Rasul jadi perang mungkin walau alam imam an-Nabawi memasukkan tapi bisa kita fahami mengapa di dalam kitab jihad kitab tentang perang imam an-Nabawi menuliskan bab khusus seputar interaksi ekonomi karena ini juga bagian dari perang dan itu terasa juga dalam konteks hari ini gak ada ekonomi tanpa perang ya sekarang kan perangnya perang dagang antara Amerika dan China matak dolar artinya pun tenedan eling tergantung namun Amerika eleh perang dagang nah dolar turun jadi tidak tidak tergantung terlalu tergantung ekonomi dalam negeri dan itu berlaku di semua negara yang meski tentu ada juga pengaruh dari ekonomi dalam negeri termasuk dalam konteks hari ini perang antara ekonomi umat Islam ekonomi China ekonomi asing barat secara umum kekuatan ekonomi ada tiga satu yang madhabnya sosialis kayak China yang madhabnya kapitalis kayak Amerika Inggris dan yang madhabnya Islam ini terasa perang Allah Ta'ala berfirman beberapa dikutip oleh Imam An-Nawawi dalam kaitan bab ini Allah Ta'ala wa ma taf'alu min khairin fa inna Allah bihi alim kebaikan apapun yang kamu lakukan maka Allah maha mengetahui kita toleran dalam jual beli apa toleran dalam jual beli kita membeli barang lalu ternyata barang itu cacat lalu kita tidak menuntut ken bay meren si emang lagi apalun sehingga pernah saya jalan-jalan ke pasar ayah ibu ibu ngambek katukang buah cunayu buah te amis gining hasil si mang nate meren ngambek ibu cunab g Sarwa dateng asaan abd gc sadik kirim nawe cunabu par par asya duk meren salah tukang buah nanya memen ayo amis amis gitu abd gita apa cunan numanan pas nam amis mana nuh ente cunabu asaan kb nah itu jadi harus ada sama ha termasuk penjual penjual kalau gak mungkin kan barang 100% mulus pasti ayah nususut kayak buku ayah 20% maksimal itu barang gagal barang susut kalau memang perjanjiannya bisa dikembalikan lagi diperbaiki lagi tapi kadang ada yang gak bisa ah silham pura itu sama dan itu akan dicatat sebagai kebaikan dan Allah tidak akan menyanyiakan kebaikan kita jadi dina dagang itu ada peluang peluang amal soleh siga sholat gitu jadi dina meser ibunya dina nawar entong si raja tegating itu sabara 100 ribu 100 ribu lah wah sahabat itu nawar itu diluhuran sampai nanti hadisnya ya diketahui nanti hadisnya jadi nawar 100 ribu 150 ribu lah wah merintis saya wujud syukur ini sama jadi dalam jual beli itu ada 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 pahala termasuk bapak-bapak ibu-ibu yang saya yakin membeli barang lain kubutu-butu tapi karunya gak ngejual itu kebaikan dicatat jadi orang barang tepak barang PCRT sami jeng sholat sami jeng jakat kemudian surat hud ayat 85 wah ya qawmi awful mikyal wal mizan bilokis wahai kaumku awfu nah ini ada ulama yang menjelaskan makna awfu awfu itu mengisi sampai penuh bahkan lebih bahulah usum jaman beas dileter di dekoken saya dulu masih ingat ibu saya usum jaman tukang beas nguriling si ibu rata ibu saya pinter tidak demikian jadi awfu itu mengisi sampai penuh penuhnya itu sampai mencuguk sampai ke atas jadi itu nah itu awfu jadi mengisi sampai penuh ini artinya bukan hanya berarti dalam takaran dan timbangan itu pas sesuai bahkan kalau bisa dilubihan dilubihan itu sudah pasti ayinususut sehingga kita beli salak sakilopan mual beak harita mungkin di besok jadi ayah nuburuk ijidua jadi kalau dilebihkan itu awfu ada juga awfu itu menyempurnakan secara sempurna 100% tanpa dilebihkan jadi ada dua makna yang jelas jangan mengurangi barang-barang milik orang lain jangan dolin mengurangi yang paling banyak ini dalam kasus bantuan ya mere bantuan proposal 50 juta sunat 10% 5 juta nah itu tab khusun nasa asya'ahum jadi kuduna di masjid teh jadi ladang pahalang jadi ladang dosa antara tab khusun nasa asya'ahum dan nyumbang nge mual ridho atu nyeri hati lamun apal nyumbang 50 juta seorang disunat lo yang 10% ayah parah 20% disunat 10 juta mual ridho nge nyumbang abdi mual ridho nyumbang 10 juta disunat 2 juta kapok mau nyumbang nyumbang dan itu juga kan kadang orang gak mau nyumbang yang disisi jalan disair dah pasti potongan 20% itu termasuk tab khusun nasa'ahum waqala ta'ala Allah ta'ala juga berfirman dalam surat al-mutaufifin ayat 1 sampai 6 wa'ilul lil-mutaufifin celakalah bagi orang yang mengurangi alladzina idhaqta lu'alanna siyastaufun yaitu orang-orang yang apabila memberi eh memberi membeli meminta ditakarkan kepada orang lain mereka minta dipenuhi dilebihkan gitu kan terjemahnya itu minta dilebihkan awfu itu yastaufun wa'idha kaluhum tapi kalau mereka menakar untuk pembeli awwazanuhum atau menimbang untuk pembeli yuh sirun dikurangan ya kan penyakit kurang mun melih hayang dilewian nyala mun ngajual hayang dikurangan tidak berarti dua-duanya salah satunya oke kade mun orang beli bu datu nyala matabun jelik ketinggal melih cabai sabar ayo sarai bu cek tukang dagang maratus maratus koko sarai ibu tukang maratus mamal tih seti ladang tih lima ratus tih yuk tambahan bari coklat bari ini dasar ibu ibu kada demes tanya sok siri di pasar di bandung ibu ibu gitu nah ini yastaufun itu tatviv atau saya sering negur yang di rumah ctr atau sepunah mentah lain bisi etan merete teridok dan kalau tidak ridoh itu kan tidak jadi barokah kata nabi latul hifu li fil masalah jangan sampai memaksa aku dalam memberi karena ketika aku memberi dan tidak bisa khawat inafsin tidak dengan sukarela lam yubarok larufi mual jadi barokah jadi lamun nudagang te merediskonte kulantaran semuka paksa itu mau jadi barokah gara-gara naon yaitu yastaufun ngalmulite mentah dilewihan wai meski boleh ujung-ujungnya prinsipnya antarodin tapi masalah ridoh itu masalah hat sahanu bisa nebak jadi sebisa mungkin kita munmuli atos saya dibelain akunudagang sesuai realnya tidakkah mereka tahu bahwa mereka akan dibangkitkan pada suatu hari yang dahsyat yawmayakum menasuli rabbil alamin yaitu pada hari orang-orang berdiri menghadap rabbil alamin maksudnya poe kiamat jadi dinabab dagang kudus inget karena poe kiamat kalau tahu bapak itu barang jelek jelaskanlah jelek seperti ada di pasar istri saya selalu beli tukang bubuahan kasih emang etan emang meser salak jujur te salak banyak semua nah itu jujur hati-hati itu termasuk wailulil motor vivi makanya kalau saya datang beli buah ini mana ini pangalus ini pangalus tapi dia selalu jujur tidak ada tidak usah saya ini kalau tidak jujur hati-hati ya dijelaskan kemudian di ayat berikutnya kalah inna kitabal fujari lafi si cintu balasan bagi orang-orang yang durhakah jadi konteks surat al-muttafi fin itu orang yang licik orang yang jail di dalam transaksi jual beli hemat saya dalam dunia pendidikan juga sama jadi kalau saya guru semangat menanggih gaji sertifikasi tunjangan semangat ay pal bang ajar tarah gaji dikurangan mung gak boleh hari ngajar tarah dan itu penyakit ustad-ustad hampir di KB Pasandren yang di madrasah pok laca daga jena giletik nah gitu jadi dia lupa bahwa kewajiban mengajar itu bagian dari ibadah bagian ibadah kuno ngajar misalkan 500 ribu untuk 6 kelas lewihan lewihan itu di school di kita banyak fenomena guru-guru honorer dari saya sepakat dengan dokter surya yang menggagas fisika supra supra rasional supra rasional itu maksudnya ikhlas sudah mustahil itu kb guru diangkat jadi PNS jebol itu anggaran kamu mau menjanjikan jika calon presiden Hiji 20 juta masa aneh gitu mustahil jadi wajah anum masikene honorer ayah harus diangkat jadi PNS hari ini kan honorer gimana tengajar gara-gara menuntut hak itu bisa masuk kategori mutofifin jadi terlalu banyak menuntut hak lupa dengan kewajiban sama ustadoge jadi banyak menuntut hak ngajar natara pahlebah gaji dikurangan ngamak itu hampir 90% guru karar itu saya tanya di guru negeri suga guru negeri dari si ah biasa guru piket digawe jadi guru piket dimanfaat bahkan jadwal wajib mengajar dia pun tidak apalagi ada guru sertifikasi swasta yang kurang jam diserahkan sama dia dan dia tidak dibayar oleh sekolah itu guru di sekolah itu ini masuk kategori mutofifin hati-hati pada hari kiamat nanti bahaya ini sudah kita bahas ya tempoh hari yang lalu di hadis-hadis yang lalu ada seorang laki-laki datang ke nabi menagih hutang dan kasar menagih hutang menggunakan bahasa kasar sambil marah faham abihi ashabuhu para sohabat hampir-hampir hendak memukulnya atau memarahinya fakola rasulullah sallallahu alaihi wasallam tapi ini rasulullah nya saking kotolerana da'u biarkan saja fa'ina liusohi bilhaq lima kohlan karena bagi yang pemilik hak dia berhak untuk berkata apapun jadi dalam konteks pembeli pembeli berhak ya untuk berkata ketika ada merasa hak dia yang tidak dipenuhi oleh pedagang pedagang pun demikian ya ay pembeli rewel rewel ting berhak untuk protes untuk berkata summa kola kemudian nabi berkata nah ini bedanya ya jadi kalau dalam konteks pendidikan ini mahasiswa berhak untuk protes santri siswa berhak untuk protes dan nabi tengah di protes utang yang dimaksud menurut para ulama tentu utang visabilillah ya nabi nabi unta unta ini unta sodak nabi pinjam dari untuk visabilillah maka bayarnya juga dari visabilillah kata nabi atuh gak apa-apa berikan berikan saja kepada dia karena orang yang terbaik diantara kalian yang paling bagus dalam melunasi utang nah ini satu dari pihak yang berutang dalam utang pihutang harus terselip niat ibadah jadi lebih gitu pak masjid meniti iswe pajar masjid menang mutri nginjem sa juta sa juta yang telat dikasih batak lancar mayar utang di masjid janji setahun sepuluh tahun karena lunas nah ini kata nabi orang yang terbaik itu yang terbaik dalam melunasi utang dalam hal dilebihkannya dalam konteks hadis ini termasuk juga terbaik itu kalau bisa dipercepat jadi percepat ya wa'an jabirin rudiyallahu wa'an anna rasulallah sallallahu alaihi wasallam ma'kol rahimallahu rajulan samhan Allah merahmati seseorang yang toleran yang baik idha ba'a ketika dia menjadi penjual ya loba loba ngahampurana loba tolerana kak ibu-ibu not tadi minta lo wina bari nyokot bari indit bari lumpat nah kena laporkan itu pasti jadi rahmat jadi pahala wa'idha staro dan apabila membeli ya sok ayah panya membeli asa kamahalan hei hei gini kita tangga 15.000 na'abdi 20.000 kumay simang deh kita ibu-ibu mau ngomoh yang nanti datang di kapasar protes udahlah terjadi transaksinya bahay anggap sudakoh 5.600 bukan anggap memang diyakini jadi sudakoh itu jadi rahmat bagi ibu-ibunya itu 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 dalam hal jol mungwe yang disalahan itu membeli barang sok sok ngobrol yang tetangga ayah kumpul meser coba ngobrol ayah ayah kumpul meser sepeda sebarah jadi apa albatur lewi murah tenyeri hat nah itu tidak samhan itu tidak toleran terjembar manah dan apabila dia menagih utang harus toleran maka dari itu di hadis berikutnya siapa yang ingin diselamatkan oleh Allah dari kesusahan pada hari kiamat tentu dari siksa ya dari sejak di padang masyad bahkan sejak azab kubur falyunafis berikanlah nafas berikanlah kelonggaran kepada orang yang kesusahan atau bebaskanlah taruhlah taruh udah gugurkanlah ya utangnya nah disini jadi dalam islam itu utang piutang itu asasnya ta'abun bukan profit oriented dalam profit oriented jadi terahmat terbarokah jadi laknat itulah ekonomi Indonesia ekonomi dunia secara umum ya dasarnya itu dasar profit oriented utang piutang utang Indonesia yang 4.000 triliun itu yang 3.200 nya itu dari SBI SBI surat utang sertifikat dari bank Indonesia surat berharga jadi Bapak beli surat utang itu misalkan KBI 10 juta dalam jangka waktu satu tahun nah nanti KBI itu dilunasan per bulan 1.200 sana untuk KBI kita jadi nyari penduiden rata-rata di di obligasi kan di obligasi surat utang negara dan Jokowi ngabiayaan jalan tol itu yang 3.200 triliun itu itu duit rakyat duit rakyat memang orientasinya profit orientasinya bual barokah rata-rata pembangunan di rata-rata kini jadi itu KB KB negara karari walau alam negara-negara Islam pola modelnya seperti itu jadi kalau utang piutang jadi profit oriented kayak bank kalau tidak jadi rahmat berarti jadi laknat adi rafinens naondai vif semuanya kan profit oriented termasuk kooperasi kooperasi simpan pinjam nudi pikiran TSHU kudu ayah lewina itu mual barokah jadi laknat nah jalan untungnya mau jadi rahmat tapi jadi laknat semakin besar SHU nya buat bapak bapak buat ibu ibu semakin besar laknat nya karena pengurus kooperasi dituntut ya muntah SHU nanti ganti banyak gitu ganti ganti dituntut untuk cari profit oriented keuntungan sebesar besar salah dalam Islam itu dasar prinsip hutang itu ta'awun yang meminjamkan menolong konteks menolong malamun memang anunginjem temampu tadi dikasih tempo diberi waktu atau dilunaskan dilaporkan jadi pahala jadi rahmat yang meminjam pun demikian kalau memang bisa bayar lunas sebulan takudu satu tahun jadi uang itu cepat kalau memang bisa melebihkan jadi satu juta setengah tinus satu juta sok lewian niat na ta'awun na ngebantu nulain agar kooperasi ya kalau kooperasi sariah bisa banyak membebaskan orang-orang yang hutangnya menumpuk dan tidak terbayar gara-gara memang demampu jadi subsidi silang diniatkan ku bapak kalau pinjam ke masjid misalkan di masjid kan selalu ada koperasi pinjam ke masjid 2 juta ah lebih 500 ribu 500 ribu 6 jaman Tuhan batur nutu bisa ngalunasan hutang tidak insyaallah jadi rahmat bisa masa dulu zaman nabi zaman para sohabat bisa hutang seperti sekarang tidak bisa kecuali lah menungin jemna profit orient tidak orang nginjem sejuta mulang sejuta setengah gede gede ting cina riba sama juga bagi yang koperasi masa kita mencapkan 2 juta dapat lagi 2 juta tidak bisa minimal itu 2 juta 200 biar ayah SHU sudah kalau memang seperti itu jadinya tidak barokah ada seseorang yang bertransaksi hutang dengan masyarakat dia berkata kepada pekerja penagi hutang debt kolektor kalau kamu datang kepada orang yang betul kesusahan memang jalma miskin kertuboga lewat mudah-mudahan Allah pun melewatkan kesalahan kita jadi mual dipariksa mual dituntut bebaskun betul saja kata Allah dia bertemu dengan Allah dalam keadaan Allah membebaskan dosa-dosanya dilaporkan ke Allah dosa-dosa nah ini jadi bagi bapak yang saya yakin nungar anak hutang pihutang ayawai ustad makomo ustad makomo jadi ayawai nunginjem dulur tatangga nah kita berlakukan ini kita diomong jadi kita jawas kita jawas sudah laporkan nah ker ngurangan dosa kurang wanabi mas'ud al-badri radiyallahu an qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam husiba rajulun mimman kana qablakum dihisap seorang dari umat sebelum kamu falam yujad lahum min al-khair syaih dia tidak punya kebaikan sedikitpun kecuali dia bermasyarakat dengan masyarakatnya dengan tetangganya dan dia selalu memberi kemudahan dia memerintahkan para pekerjanya para deb kolektornya untuk melewatkan membebaskan orang yang kesusahan qalallahu azawajalla allah azawajalla berfirman nahnu ahakku bidhalika minhu kami lebih berhak untuk membebaskan orang yang kesusahan tajawazu anhu bebaskanlah dia ini kalau saya telusuri sanadnya ini orang yang sebelum kalian itu orang yang menyuruh ke anak-anaknya mun bapak maut duruk bapak bakar kenapa agar lalu abunya sebarkan ke gunung ke sungai ke laut ditanya sama malaikat kenapa ngarah teka panggi cendaku malaikat nye lebuna di awur kena mal di hisab dan kenapa dia menyuruh demikian kulantaran tara sholat tara jakat komo haji kan di syariat dulu juga ada sholat ada jakat amalnya rusak pemabuk pejinah ya polim tapi ketika dihisap di dalam rusuhi muslim dimasukkannya dalam hadis tentang orang yang paling terakhir masuk surga ternyata ada kebaikan sedikit yaitu ini jadi lamun ayah anu nginjem kulantaran menurutnya duitnya teka wadahan koruptor duitnya teka wadahan ayah nginjem 1 juta 10 juta dilaporkan setara ditagih kalau memang dia tidak mampu membayar nah dia ternyata karena memang ada keimanan ya memang karena kebelakuan itu membani israel ada keimanan dalam dirinya dan amalnya juga ada cuma sedikit dia terakhir paling akhir masuk surga dan yang paling akhir masuk surga itu kata Allah lihatlah ilah amlakil amlak raja yang paling kaya berkuasa di dunia bagaimana kekuasaannya kekayanya dia diberi 10 kali lipat mun'ayin amarnya nupang buharna Jeff Bezos tah nupang terakhir ke surga di surga 10 kali lipat tibatan kekayaan si Jeff Bezos kita kan insya Allah tidak akan yang paling akhir ya ini nupang akhir 10 kali lipat jalan nupang bung harna di dunia ini hadisnya ini menunjukkan betapa dalam interaksi ekonomi seperti tadi kita singgung ada nil-nil ibadah dianggap sholat dianggap ibadah dan tentu mereka tidak bisa Menjembunyikan dari Allah Maksudnya Allah nanya telah itu apa Allah itu nanya itu konfirmasi saja Ya Allah kau telah memberiku harta kau Aku bertransaksi Berinteraksi ekonomi dengan masyarakat Di antara akhlaku Aku selalu membebaskan Aku memberi kemudahan bagi orang yang ingin kemudahan Dan aku memberi tempo bagi orang yang kesusahan Aku lebih berhak untuk hal tersebut Daripada engkau Bebaskanlah hambaku ini Ukbah bin Amir Abu Mas'ud Juga bersaksi Kami juga mendengar seperti Rasulullah seperti itu Minfi Rasulullah SAW Jadi ini sama dengan yang tadi Bagi bapak-bapak yang kaya Yang banyak piutang di orang lain Terkudunya Kenalah damual sangsara Dengan adanya piutang dari orang lain Kita juga kadang demikian Itu temayar damual matak sangsara ke orang Yang mau rugi Bebaskan Agar nanti jadi membebaskan Dosa kita di akhirat Hadis berikutnya dari Abu Rairoh Ini yang pernah kita gambarkan dulu ya Di Nabi gambarkan dalam hadis Tentang kiamat Karena nanti panasnya Itu sampai orang-orang berkeringat Seukuran dosanya Nah Yang tidak berkeringat Karena dinaungi oleh aras Allah Itu diantaranya Ya Ada Orang yang memberi tempo Atau Melunaskan utang yang kesusahan Maka kata Ibnu Hajar Bukan tujuh Kan di hadisnya ada tujuh Tujuh yang akan diberi naungan Kata Ibnu Hajar Kalau dikumpulkan semua bukan tujuh Ada empat belas Salah satunya ini Nabi membeli darinya Ba'ir Lalu dia menimbangnya Lalu dia melebihkan Ini Ada Kisahnya panjang ya Ketika Jabir pulang Perang Boyot Ketinggali susah Nah Sekian urusuan Bari boyot Apalagi Abidnya Panganten Anyar Ditepak Nabi itu Oh jadi Kancang Gitu nya Panghulana Terus Nabi ditawar Kadilah Cenabili Maka Cenabili Kayong Dugihula Kabumi Udah gitu Dikirimkan ke Rasul Lalu Rasul pulangkan lagi Ke 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 Jabir Jadi Rasul menawar itu Kata Rasul Saya menawar bukan untuk membeli Saya menawar untuk Sudaku Hati-hati Bapak mendagangnya Kadai tetapi ayah Nunawar Lain Dek Dek Melih Yang apal Dek Diberes Sabara Harga Asli Dan dia Mau melebihkan Ada kan Kadang seperti itu Pulah Rasul Jadi Rasul Beli Untak Dan Rasul Melebihkan Pembayaran Bahkan Kalau Hadis Jabir Ini Yang Dimaksud Yang Kaitan Ada di Bulgumarom Bapak nikah Termasuk Bapak jual beli Melina Jadi Di sodaku Semuanya Jadi boleh Pak Kita membeli Soalnya Nabi Dimana Ticiparai Jagong Sabaran Dua ribu Alah Selebar Jauh-jauh Ticiparai Ngejual Jagong Dua ribuan 10 ribuan Dibeli Misalkan Itu Termasuk Sodaku Sunnah Nabi Wa Nabi Sofwan Suhaidi Ibn Qais Radiyallahu An Kala Jalab Tu'ana Wa Makhruma Al-Abdi Bazzan Min Hajar Aku Membawa Bersama Makhruma Al-Abdi Rombongan Pedagang Dari Hajar Nama Tempat Fajanan Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Lalu Nabi Datang Fasa Waman Nabi Sarawil Menawar Barang Kami Dengan Celana Kan Jual Beli Barter Dulu Wa Indi Wazzan Yazin Nubil Ajri Aku Punya Juru Takar Juru Harga Yang Dia Menentukan Harga Dengan Upah Fakola Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Nabi Berkata Lil Wazzan Kepada Juru Juru Taksirnya Meni Pegadaian Wazzan Zin Wa Arji Silahkan Ukur Dan Lebihkan Ini Tadi Ibu Ibu Di Pasar Seolah Di Pasar Mual Harga Harga Nipu Di Pasar Sayurnya Daging Mual Harga Nipu Jadi Tekudu Nawar Dinan Nawar Agetong Parah Ting Bahkan Kalau Kita Dulu Dulu Wiyan Genda Puluh Rebu Gitu Itulah Sunnah Nabi Dalam Jual Beli Zin Wa Arji Meski Memang Dibolehkan Kita Menawar Nah Daina Macar Tukang Dagang Negara Dewadul Kalau Memang Demikian Silahkan Jual Tawar Menawar Sesuai Antar Odin Tapi Tetap Dianjurkan Kita Yang Membeli Dilebihkan Juga Yang Menjual Dilebihkan Saling 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 Toleran Saling Memberi Itu Enak Jadi Jual Beli Itu Barokah Aku Loh Lihat Dawa Astagfirullah Liwalakum Rabbana Tinafidun Ya Hasanah Wa Fila Akhir Ati Hasanah Wa Kina Dha Bannar Subhanakallahu Bihamdik Asyadu Allah Ilah Ilah Anta Astaghfirullah Wa Tubhul Ilaik Wassalamuala Rasulina Al-Karim Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh